Intro Penjabat Gubernur Aceh Bustami mengharapkan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat melaksanakan audit terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2023 secara independen dengan prinsip kemitraan dan tanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Bustami usai menyerahkan dokumen laporan keuangan pemerintah Aceh Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh di kantor BPK pada Kamis 28 Maret 2024. Bustami mengatakan evaluasi dan rekomendasi BPK dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi langkah perbaikan terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh ke depan. Laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2023 yang diserahkan PG Gubernur itu terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah direview oleh Inspektorat Aceh. Pada kesempatan itu Bustami juga melaporkan pada tahun 2023 pemerintah Aceh dapat menyerap APBA dengan realisasi belanja sebesar 97,71 persen atau 11,35 triliun rupiah dan capaian realisasi pendapatan sebesar 10,57 triliun rupiah atau 101,96 persen dari yang dianggarkan dalam APBA. Sementara itu, Kepala Subauditorat Aceh 1 BPKRI wilayah Aceh Trisna mengatakan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut akan diserahkan BPKRI paling lambat 2 bulan sejak diterima atau pada tanggal 28 Mei 2024. Trisna mengharapkan pemerintah Aceh juga bisa mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian pada tahun ini terhadap laporan keuangannya.